Intro Tak hanya Rido Ilahi dan Dinar Candy yang merasakan penyesalan dengan putusnya hubungan yang sudah diraju 7 bulan, para penggemar Rido dan Dinar pun banyak yang tak terima atas kandasnya hubungan mereka. Pastinya timbul pro dan kontra antara penggemar Rido dan penggemar Dinar. Rido mengungkapkan bahwa hal itu juga bukan keinginan dirinya. Pasalnya, Rido sering umber gaya pacarannya dengan Dinar lantaran memenuhi permintaan para penggemar yang mendukung hubungan mereka. Rido pun meminta pada para fansnya agar memberinya waktu untuk memperbaiki hubungannya dengan wanita yang sempat menjadi calon istrinya itu. Lantas, seperti apa Rido Ilahi menanggapi para penggemarnya yang merasa sedih dengan putus nyambungnya kisah asmara mereka? Kita juga gak inginin kali ini putus nyambung. Terserah mungkin beberapa yang ngomong, ah capek biar kalian putus nyambung tapi tetap dilihatin juga gitu loh. Maksudnya siapa sih gak ingin hubungan happy ending gitu. Hubungan yang benar-benar udah lurus-lurus aja antang-antang aja. Kan beberapa bulan ke belakangan ini aku udah gak ngambak-ngambak lagi. Gimana ada permasalahan lalu. Ya, kalau kontra lah. Ada yang di pihak Rido, ada yang di pihak Rido. Ya gitu. Mungkin karena mereka saking mensupport kita. Jadi kayak kadang yang di pihak Rido gak terima. Pihak Rido gak terima. Jadi saling ini perang sendiri. Padahal ketika kita bersatu, mereka tuh nyatu juga. Enggak, tadi sebelumnya udah di dalam juga udah ngobrol-ngobrol juga. Udah tenang lah hatinya. Enggak, kalau yang kemarin kan kita masih emosian. Dan aku tahu tipe dinner lah kalau dia udah tenang. Berarti dia siap buat ngomong. Cuman masalahnya ini kan tinggal hitungan hari ya buat tinju. Jadi aku gak mungkin ngajak dia ngobrol sekarang gitu. Ngobrolan apa di dalam? Buat para fans mungkin siapa sih yang tidak menginginkan hubungan itu anteng-anteng aja happy ending. Cuman yang namanya hubungan pasti ada up and down-nya ya. Suka dukanya ya. Terus kasih kami waktu aja nyelesaikan. Terus bagi kalian yang memang gak suka ya udah gak usah dilihatin daripada jadi dosa di kalian. Kita gak ngapa-ngapain gitu loh. Kita nunjukin Nunjukin Cara-pacaran kita Atau kita kemana. Itu kan buat Permintaan beberapa fans juga. Yang tadinya kita gak mau expose. Terus untuk tinju Semoga Hasilnya Sesuai yang kamu harapin. Karena kamu udah maksimal. Kamu udah kerja keras. Kita lihat Di tanggal 12 Hasilnya aku support. Pokoknya walaupun aku gak datang. Bukannya aku gak datang karena gak mau support. Tapi aku gak mau datang. Karena Males ngeliat Pacar di Tonjok-tonjok. Untuk mendapatkan berita ter-update, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Saksikan terus. Saksikan terus. Saksikan terus. Saksikan terus. Saksikan terus. Saksikan terus.